Ustadz Abu Somad menjelaskan hal-hal yang disampaikan oleh pihak imigrasi soal pembunuh diri, soal salib, dan lain sebagainya. Dia bicara dalam konteks agama yang diyakini. Jadi, di mana salahnya? Oleh karena itu, dalam pandangan saya, ini memang dalam tanda kutip, ada pesanan. Sehingga kemudian kenapa UAS tidak dikasih masuk. Pesanan maksudnya bagaimana? Agar Singapura bersikap seperti itu? Tentu saja menurut saya ada pesanan. Kita tidak tahu apa pesanannya dari dalam negeri atau memang yang ada di luar. Sebab kalau di dalam negeri saya tidak begitu yakin bahwa kemudian ada pesanan supaya UAS tidak boleh masuk Singapura. Bisa jadi memang ada pesan-pesan yang di luar Indonesia yang meminta agar UAS tidak diizinkan masuk ke Singapura. Dengan alasan ceramah-ceramahnya mengandung nilai-nilai radikalisme, ekstrim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting dijelaskan. Penjelasan yang disampaikan itu dalam pandangan saya tidak cukup. Ada beberapa poin yang dijelaskan oleh imigrasi Singapura. Menurut pandangan saya tidak cukup. Karena itu memang dalam rangka untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura, maka kita patut untuk meminta kepada peruntahan besar Singapura yang ada di Indonesia itu untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang membuat mereka tidak mengizinkan UAS masuk ke Singapura. Apakah alasan itu sudah alasan yang sebenarnya atau itu alasan yang dibuat-buat saja.